Nah jadi disini gue ada mouse dengan harga 300 ribuan yang menurut gue fiturnya tuh udah cukup lengkap dan udah cukup oke buat kalian pake gaming ataupun kerja buat sehari-hari ya Nah mouse ini tuh berasal dari brand MYNK kalau kalian tau dan ini adalah MYNK Gozoe Nah jadi seperti yang kita tau ya persaingan mouse gaming di harga 300 ribuan tuh udah makin ketat aja gitu udah banyak banget mouse-mouse di harga 300 ribuan yang rilis gitu Entah ada yang Ergo ataupun yang ambidex dan ini gue mau nge-review si MYNK Gozoe yaitu mouse gaming 300 ribuan yang bentuknya tuh ambidex ya Nah jadi kalau sebelumnya kan gue review on R1 tuh bentuknya Ergo kalau ini tuh bentuknya ambidex dan ini namanya kenapa Gozoe karena sebelumnya tuh udah ada Gozo yang biasa ya Yang bisa dibilang seri flagshipnya dari Gozo dan ini dikasih E mungkin karena memang lebih ekonomis kali ya Nah pertama-tama kita langsung bahas aja nih kelengkapan yang dikasih si MYNK Gozoe ini Pertama-tama tuh kita dikasih dongle plus extendernya, dikasih USB Type-C seperti biasa dan juga dikasih buku manual ya Dan udah pasti kita dapet mouse-nya juga Disini yang gue liat box yang dikasih si MYNK Gozoe itu terlihat cukup niat ya dengan box yang tebal dan desain yang cukup oke Jadi lebih menarik aja buat di unboxing boxnya Oh iya harga mouse ini tuh harga di 379 ribu Tapi kalian juga bisa dapetin Glass.skate kalau kalian nambah 70 ribu Sebenernya gue pesen yang ada Glass.skate-nya Cuma waktu gue pesen ternyata pas dikirim gak dikasih Glass.skate-nya Tapi untungnya pihak MYNK tuh bagus ya pelayanannya Jadi pas gue chat kalau gue gak dapet ininya dia langsung inisiatif buat refund aja Jadi nice buat MYNK buat pelayanannya Nah langsung aja kita bahas mouse-nya Pertama-tama yang paling gue highlight disini bentuknya tuh ambidex ya Jadi bentuk si MYNK Gozoe ini tuh dia ambidex terus alias simetris kiri kanan Jadi mungkin buat kalian yang kidal atau kalian yang gak suka pake mouse Ergo Bisa cocok dengan si mouse ini Terus yang kedua dia tuh coatingnya tuh cukup enak ya Dia kayak bahan matte gitu tapi gak terlalu licin buat kalian pegang Jadi pas kalian pegang mouse-nya tuh masih berasa gripnya Untuk klik kiri kanannya dia udah pake huano blue dot switch yang suaranya kayak gini Dan untuk scroll away dia pake TTC encoder ya Seperti ini ya Dan di sampingnya dia juga ada 2 program mobile button ya Seperti biasa mouse-mouse padung umumnya Terus di bawahnya dia ada ini apa tombol DPI Switch on off dan ada tombol buat ganti mode Disini yang gue kurang suka itu tombol DPI nya ada di bawah ya Jadi kalau untuk ganti-ganti DPI secara langsung tuh agak sulit Karena harus terbalikin mouse-nya dulu baru pencet-pencet Dan disini tombol modenya tuh karena dia udah triple connection Jadi ini menarik juga karena dia udah bluetooth Wireless dongle dan wired juga ya Untuk desain mouse-nya sendiri pun gue cukup suka ya Karena sangat simpel dan minimalis tanpa ada ukiran apapun di atasnya Dan gambar logo itu ada di samping sini jadi lebih gak terlalu keliatan dan menurut gue lebih minimalis dan elegan aja Disamping sini juga ada detail kecil seperti LED indikator buat DPI Atau dan mode ya di kiri kanan Jadi menurut gue ini cukup oke dan cukup manis di desainnya Untuk sensornya sendiri si mouse Gozo ini menggunakan sama ya kayak On Air One Kayaknya pake PAW 3311 yang udah mempunyai 1000Hz polling rate Dan dia juga maksimal DPI nya di 12000 Yang menurut gue performa sensornya udah gak usah ditanyakan lagi ya Karena udah banyak banget mouse yang pake sensor ini Untuk sensor kelas menengah ini udah cukup oke banget Kalau kalian mau main game seperti kompetitif Seperti Valorant ataupun CSGO Disini pun gue tes buat main CS2 ya Dia tuh buat ngeflik-ngeflik ataupun buat geser-geser ya Itu udah cukup akuran dan udah cukup oke di kelasnya ya Jadi gue merasa pas main tuh ya enak lah Tapi menurut gue pribadi bentuk mouse ini tuh kurang cocok buat tangan gue yang ada di ukuran 19cm Pas gue pertama pegang sih rasanya kayak oh enak-enak aja nih gripnya Tapi pas gue coba pake lama karena ini kan gue udah pake sekitar seminggu Pas gue pake lama ternyata tuh cukup pegel ya di tangan gue yang cukup besar ini Karena gue biasanya tuh pake mouse Ergo dan mouse yang cukup besar Mungkin kalo ambidex dan mouse yang cukup besar tuh gue lebih cocok Tapi kalo buat si Gozo EE ini untuk pemakaian lama gue kurang cocok dan kurang enak aja Karena gue merasa pegel di bagian jari manis dan di kelingkingnya Mungkin karena punuknya juga yang gak terlalu tinggi Jadi gue merasa tuh kalo di tangan yang gede tuh berasa agak flat aja gitu Mungkin ini cocok buat kalian yang punya tangan kecil ataupun medium ya Nah salah satu fitur yang diunggulkan dari si MBNK Gozo ini tuh dia tuh udah support QMK ya Kalo kalian gak tuh QMK tuh kayak web-based gitu Jadi kalian tuh bisa atur-atur mouse-nya seperti DPI, Macro itu langsung dari web aja Itu webnya tuh QMK Jadi lebih mudah lah karena gak usah perlu download-download software yang bener-bener sendiri gitu Kayak misalnya brand ini butuh software ini Jadi ini tuh universal ya software-nya tuh web-based gitu Jadi kalian bisa lebih mudah buat kostumisasi mouse kalian Mouse ini juga terhitung beratnya cukup ringan Ada di 59 gram aja yang menurut gue udah enak banget kalo kalian mau pake buat main mouse cepet ya Ya paling kesimpulan dari gue mengenai si Gozo ini ya emang gak cocok buat gue sih Buat gue pribadi aja mungkin buat kalian itu cocok Kalo kalian emang gak suka mouse Ergo Kalian boleh consider nih mouse ambidex ini Tapi inget kalo di tangan gue ya yang cukup besar ini Mouse ini tuh kurang cocok sama gue Karena gue merasa terlalu kecil ya lama-lama dan pegel di bagian sini tadi yang seperti gue bilang Tapi overall untuk performanya udah oke lah Sama lah kayak PAW331 yang lain Udah bisa kalian ajak buat main game kompetitif juga Jadi balik lagi ke selera kalian juga Kalo misalnya kalian emang suka yang model kayak gini Kalian boleh ambil juga atau kalian suka fitur QMK-nya Mungkin kalian bisa consider buat ambil si Gozoe ini Ya paling kalo kalian emang mau mau saya lebih licin lagi Kalian bisa ambil yang paket dengan Glass Dot Sketch-nya Disini sayangnya gue gak bisa review Glass Dot-nya Karena gak dikirim sama pas gue beli Jadi gue gak bisa review pas pake Glass Dot Sketch-nya Overall sih untuk pemakaian udah oke-oke aja Jadi kalo kalian emang mau beli nanti linknya gue cantumin di bawah Dan jangan lupa bantu channel gue dengan subscribe Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye